Janda yang mana, janda yang mana Tuan Tunggangi, asyik. Janda yang di depan, janda pakai baju hitam, pakai jas putih, asyik. Aduh, aku udah lama nggak kesini. Gimana rasanya? Aku jauh-jauh sekarang dari Jogja, Jogja ke Jakarta, Jakarta ke Lombok. Akhirnya aku menemukan janda, asyik. Asyik, seperti lagu, enap itu ya. Ku berharap engkau lah jawaban segala risau hatiku dan biarkan diriku. Bersisik, aku bukan ikan kali, aku manusia. Bersisik, budak-budak, budak-budak. Mana ada ganteng, budak kayak aku. Hih, meredek sekali kalian ini ya. Aduh, disini aku menemukan janda sekarang. Karena udah lama aku nggak nemu janda. Ternyata di Lombok banyak janda ya. Makanya aku itu seneng hidup di Lombok. Banyak janda. Aduh, apalagi aku pakai rock ini. Rock mini, ayo mah. Seperti biduan itu. Pupuk E, joget. Pupuk E, joget. Pupuk E, joget. Kayak biduan-biduan di panggung-panggung itu, Kak. Kemana, kemana, kemana. Ayo ting-ting. Ayo ting-ting. Dige boy, dige bemu jahir. Enang-ngening enong. Kakak, kakak penyanyi biduan ya? Atau apa, Kak? Di sini aja boleh, Kak. Soalnya yang punya kapi ini kakek aku dari Jepang. Namanya Sugianto. Eh, enggak ada yang marah kok, Kak. Aduh, aku mau duduk di sini. Astaga, berulang! Mungkin ada yang janda di depan ini. Satu aja buat aku. Soalnya aku suka-suka janda, Kak. Ah? Bisa tanya langsung pas, cak tanya. Kemana aku? Bisa tanya, mas. Bising, mas. Ngapain berdiri di sini? Kamu mau minta foto sama aku? Mas, fotoin, mas. Ada yang minta foto sama aku, mas. Kamu mau foto sama aku? Kamu mau foto sama aku? Eh, aku dikeroyok sama dua wanita. Aku enggak kuat! 50! 50! 50! Mimipari! 50! 50! 50! Ciuut! 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 Barah! Ada anak-anak baga. Aku mau nyanyi-nyanyi di sini lah. Aduh. Aduh. Kak, maaf. Izin duduk di sini. Nggak apa-apa ya. Di sini. Di sini. Eh. Jutek banget. Jutek banget jadi cewek. Aku doain kamu gak laku-laku. Mau? Seperu orang aja, mas. Hahaha. Makanya jangan juta-juta jadi cewek itu harus ramah, murah senyum. Begitu. Tidak boleh juta-juta, Kak. Takutnya nanti kakak itu gak laku. Mau gak laku. Ha? Makanya jangan laku-laku, mas. Aduh. Bagus sekali sepatunya, Kak. Aduh. Kayak. Itu kayak sepatu ini. Siapa namanya itu? Eee. Piafalen. Asik banget. Aduh. Sensi banget sih yang pakai baju hitam ini. Eh. Kalau mau foto sama aku gratis, kok gak usah bayar, Kak? Atau mau aku sawir, boleh. Hahaha. Aduh. Aku telepon Ajudan dulu. Ajudan. Bawain uang kesini cepetan. Aku mau sawir-sawir dua biduan di depan aku. A'ah. Bawain aku ini uang, uang. Yang di tas itu loh. Ajudan. A'ah, uang. Aku mau sawir-sawir biduan kesini. Cepetan. A'ah. Iya, soalnya. Soalnya marah-marah terus dari tadi nih. Mintanya di sawir katanya. A'ah. Oke. Lama banget loh di telepon-ditelepon. Sini. Siapa yang kasih inti ngerokok? Gak boleh ngerokok di sini. Dilarang. Eh. Terima kasih Ajudan. Aduh. 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 Hah, digoyang-goyang dulu. Sawir dulu sawir. Mungkin ada biduan yang pakai baju pink, yang pakai daster. Aku sawir, gak apa-apa. Sini aku sawir. Lumayan. Asik. 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 Sucat pelat boong, enam lepong pleng dong huwa, iyak, 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 asyik. Pleng ke sikit lah asyik, menang mahe kahe, dising pleng kelek asyik. Joss, asyik banget. Kak, mau disiwa bersama aku, Kak? Hah? Mau disiwa bersama aku nggak? Joss, makasih. Hah? Sik, aku sawer, Kak, buat beli pempes, eh, beli pempes, beli Yayan. Sik, eh, iya udah aku ambil aja uang aku. Kalau nggak mau, Kak, dikasih uang nggak mau. Gaya banget. Aku udah capek-capek lagi. Sampai nggak usah dikasih uang, nggak mau. Maunya berapa sih, Kak? Maunya cabut aja. Maunya cabut aja. Oke, of course. You can speak English? Yes, of course. I can speak English, I can speak French, I can speak Arabic. You can speak Arabic? I can speak English. Mas, mending pergi aja deh. Haduh. Haduh. Ibu nikmatin lagi nomor-nom kayak gini. Oh, it's okay, of course. Haduh. Aku mau nyanyi-nyanyi aja di sini sih. Haduh. Haduh, capek sih aku. Ngos-ngos-ngosan. Kak. Kak. Aku mau izin nyanyi di sini, nggak apa-apa, kan? Kalau nyanyi yang bener boleh. Tapi kalau nyanyi kayak gitu nggak boleh lah. Oh gitu, siap mbak. Mbak-mbak. Siap mbak. Siap mbak, baju hitam. Siap mbak. Ok. Al-Fatiha 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 Tapi kalau kalian bisa akur kayak gini loh Masya Allah Bersyukur banget ngeliat loh, maksudnya bisa akur, saudara bisa akur gitu loh Jarang, coba kalian liatlah di luar Garang saudara itu akur, duduk berdua kayak gini, nongkrong berdua kayak gini loh Terus kalian lihat orang mana, orang asli luar, mau kata orang mana Masya Allah Masya Allah, ya cuman banget Berarti kelomok ngapain kalian berdua Menurut ilmu Dari seberang laut ke sini Jauh dari orang tua, begitu Makanya Humpung kalian berdua, mohon apa ya Aku masih saran sedikit ya, gak apa-apa ya Tetap saling menyayangi kalian berdua Tetap saling menjaga Kalau masalah, ada masalah wajiblah Kalau saudara itu pasti ada perselisihan Tapi kembali lagi, bahwa itu saudara aku begitu Jaga amanah ibu kalian dirumah Jaga amanah ayah kalian dirumah Tapi orang tua masih ada kan, Alhamdulillah Masih Alhamdulillah Alhamdulillah Oh iya, kamu lolong Siapa namanya kamu? Aku Lala Lala kamu? Aku Lea Alhamdulillah Aku Abi Ya, aku Lala Abi Apa? Abi Apa? Abi Bimanyun gitu Oke Terus kalian kuliah disini Sebesar berapa kamu? Aku baru masuk Oh baru masuk kamu? Aku mau lulus Bentar lagi kamu lulus Berarti kamu itu punya amanah dari orang tua kamu Bahwa kamu itu harus menjaga adikmu disini, bimbing adikmu Kalau boleh tahu jurusan apa kamu? Rahasia mas Kok rahasia sih? Gak gak boleh tahu mas Karena aku harus boleh tahu apa jurusan kamu itu Emang salah jurusan itu? Gak Gak, gak salah gitu terus Terus? Ya adalah Bahasa Inggris kek Apa namanya itu? Hukum Kayak apa gitu Gak mau anak ekonomi Anak ekonomi Oh ekonomi Kamu? Anak ekonomi Oh itu kok Oh ekonomi Itu kayak bilang dari tadi Eh si Lala Kayak ini Kayak itu asisten Nagita Slivita Salah Fina itu ya Beda mas Beda? Oh Mbak Lala itu namanya Iya beda 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 Ngeres Tapi aku punya lagu sendiri Oh Boleh dijagikan mas? Boleh Tapi Ini pertama kali aku bawain Oh Berarti ini spesial buat Gendia Lamar kamu Ke rumahmu Minta restu Pada orang tuamu Jangan malu Dan jangan ragu Pilih abiii Tuk jadi imamu Itu lagu apa lagi spontan mas? Enggak itu kayak spontan aja maksudnya Kayak datang inspirasi gitu Lagunya mas gitu Kepikiran sih langsung Langsung ya Kamu jangan cemburu jadi kakak Harus ngalah jadi kakak itu ya Terus dulu kita Oh gak kena Aduh Aduh Masnya aja Pertakan aja PHP Apalagi mau ngelamar ya Gila tapi PHP Enggak Aku itu enggak Sesumur hidup aku itu enggak pernah pacaran loh Percaya enggak Enggak lah Serius 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 Aku ngomong Enggak enggak Aku ngomong serius Jadi ibu aku itu perhabar pesan sama aku Nak Jangan sekali-sekali kau nyakitin wanita Jangan sekali-sekali kau itu kasar sama wanita Kalau kamu berani nyakitin hati wanita Sama aja kamu itu berani nyakitin hati ibumu sendiri Nah Karena kamu juga terlahir dari seorang wanita Katanya begitu Makanya aku itu enggak Enggak berani pacaran Takutnya enggak Melanggar amanah ibu aku begitu Maksudnya kalau ada orang yang mau nikah sama aku Ya udah nikah aja begitu Pacaran juga kan Ujung awal-awalnya itu manis banget Takutnya di air-air Padahal Sakit Iya begitu Tapi aku doain lah kalian berdua Semoga di lombok ini Kalian baik-baik saja Menjadi orang yang sukses ya Karena orang tua kita itu Udah capek-capek Maksudnya Kerja banting tuh lah Buat mengkulihkan kita Jauh-jauh Seberang laut Untuk menyokolahkan kita disini Menyutup ilmu Mengharap anaknya itu Menjadi anak yang sukses Terutama anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya Kan enggak sama orang tuanya enggak? Kenapa? Kan enggak sama orang tua Harus namas? Terutama sama ibu ya Iya Makanya Ada dulu sahabat Rasulullah itu Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Kepada siapakah aku harus berbakti ya? Ya Rasulullah Dijawab sama Rasulullah Ummi Bertanya lagi Wahaiya Rasulullah Kepada siapakah aku harus berbakti? Ummi Tiga kali Dua kali Bertanya lagi tuh Wahaiya Rasulullah Kepada siapakah aku harus berbakti? Ummi Tiga kali disebutkan Ummi 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 Mes lah do Ye 67 Tigaan Tigaan Dan Tigaan 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 Oh ibuku engkau lah wanita yang ku cinta Selama hidupku maafkan anakmu Bila ada salang pengorbanan ibu Tanpa balas jasa Semoga orang tua kita dipanjangkan umurnya selama Allah Semoga orang tua kita diberikan kesehatan Karena orang tua kita itu yang semakin hari itu semakin berkurang umurnya Karena orang tua kita itu yang semakin hari itu semakin menua Kadang orang tua kita itu rela menjemunyikan penyakitnya Dia gak cerita ke kalian Kenapa? Takut mengganggu pelajaran kalian di kampus Takut mengganggu kegiatan kalian di lombok Tapi kita sebaliknya Pernah gak kita itu perhatian sama orang tua? Tidak pernah Pernah gak kita itu menelpon orang tua kita duluan Jarang Kita ini bisa dibilang Gak perhatian sama orang tua Mungkin Sekarang kita masih ditunggu sama orang tua kita disini Masih hidup di dunia Setiap orang-orang yang bernyawa Pasti merasakan yang namanya kematian Mumpung orang tua kita masih hidup Menuliakanlah kedua orang tua kita Bikin beliau itu bangga sama kita Ya Pasti kamu Jangan nangis kayak gitu Dan juga banyak cara Kita mendapatkan pahala Untuk kita niatkan untuk orang tua kita Begitu ya Nah sekarang Kita niatkanlah Pahala-pahala ini untuk orang tua kita ya Coba kita Apa namanya Renungkan dan resafilah bacaannya Kita mencari rilunya Allah Semoga yang membaca dan menerkan Sama-sama dapat pahala ya Amin A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim quebetulan Ya Ya Suara Suara Al-Fatihah 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 Al-Fatihah